Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Pemuda Pertani Channel Lewok Tani Pemuda Pertani saat ini berada di Lahan Padi F15 Dan di video kali ini juga Kita akan mereview Yaitu NPK Ponska Plus dan Mutiara Apa kelebihan Juga kekurangan dari NPK Mutiara dan Ponska Plus Persamaannya apa Perbedaannya apa Agar nanti kawan-kawan Pertani Tidak salah dalam pengaplikasiannya Oleh karena itu Jangan di skip Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa dukung terus Dan Pemuda Pertani dengan cara like Subscribe dan share Berikan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Pemuda Pertani Nah ini bos wujud Sama menantinya Ayo dukung terus Pupuk NPK Mutiara dan Ponska Plus Merupakan dua jenis pupuk Yang saat ini banyak digunakan oleh para petani Baik pupuk NPK Mutiara Ataupun pupuk Ponska Plus Merupakan dua jenis pupuk majemuk Yang sama-sama mengandung unsur nitrogen Posfat dan kalium Kemanakah yang lebih bagus Buat tanaman Mutiara Ataupun Ponska Plus Penggunaan pupuk NPK Bagi tanaman sangatlah penting Karena mampu mempercepat Proses pertumbuhan tanaman Selain itu Penggunaan pupuk NPK Mampu menambah kualitas buah Sehingga mampu meningkatkan produktivitas panen Bagi para petani yang masih bingung memilih Antara pupuk NPK Mutiara Ataupun Ska Plus Sebaiknya simak baik-baik penjelasan berikut ini Jangan di skip Agar tidak gagal paham Perbandingan pupuk NPK Mutiara VS Ponska Plus Untuk kandungan dan komposisi NPK Mutiara Adalah Satu nitrogen 16% Pospat 16% Kalium 16% Magnesium 0,5% Dan kalsium 6% Sedangkan untuk kandungan dari Ponska Plus adalah Satu nitrogen 15% Pospat 15% Kalium 15% Sulfur 9% Seng 2000 ppm Lihat komposisi kandungan NPK Mutiara dan Ponska Plus Maka dapat kita simpulkan bahwa pupuk Mutiara lebih unggul Nilai komposisinya dibandingkan dengan pupuk NPK Ponska Plus Hanya yang membedakan NPK Mutiara dilengkapi magnesium dan kalsium Sedangkan Ponska Plus Sulfur dan Seng Nah, hanyalah itu yang membedakan Untuk kandungan pelengkap dari NPK Ponska Plus maupun NPK Mutiara Sekarang kita bahas fungsi dan keunggulan dari Ponska Plus maupun NPK Mutiara Untuk NPK Mutiara mempunyai keunggulan dan fungsi Yang pertama, mengandung unsur hara NPK Yang kedua, mengandung unsur hara mikro, kalsium dan magnesium Yang ketiga, dibuat melalui proses oda sehingga cepat bereaksi karena bersifat mobile Yang keempat, mampu menjaga keseimbangan unsur hara makro dan mikro pada tanaman Yang kelima, mudah diaplisikan dan bisa dimik dengan pupuk lainnya Yang keenam, bisa digunakan semua jenis tanaman Yang ketujuh, mempercepat, memperbanyak, memperkuat juga memperpanjang akar tanaman Yang keelapan, mencegah tanaman tumbuh kedil Yang kesembilan, mempercepat pertunasan Yang kesepuluh, mencegah tanaman mengalami kerontokan bunga dan buah Yang kesebelas, meningkatkan fotosintesis tanaman Yang kedua belas, meningkatkan produksi buah Sedangkan kandungan NPK Ponska Plus adalah 1. Mengandung unsur hara NPK 2. Bersifat digrokopis 3. Mudah larut dalam air 4. Mengandung unsur hara makro Primer yang merupakan unsur penting bagi tanaman Yang kelima, mengandung unsur hara sekunder sulfur Untuk meningkatkan kualitas panen 6. Diperkarya unsur hara zinc atau ZN 7. Kandungan unsur zinc mendukung pertumbuhan masa vegetatif 8. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit 9. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan hasil panen 10. Memacu pertumbuhan akar tanaman 11. Membantu memperbesar buah, umbi, dan biji 12. Kandungan unsur zinc adalah jawaban dan solusi kekurangan unsur zinc pada tanah Untuk kualitas harga Dari NPK Ponska Plus maupun Mutiara Memang ada perbedaan harga Kalau kita lihat dari harga NPK Mutiara juga lebih unggul Karena 50 kgnya itu dengan harga antara 500 ribu rupiah Sampai 550 ribu rupiah Sedangkan untuk NPK Ponska Plus Harganya untuk ukuran 25 kg Antara 170 sampai 185 ribu Untuk di daerah kami Juga NPK Ponska Plus ini adalah produksi dari Petrokemia Yaitu perusahaan BUMN yang terbesar Yang ada di negara kita Indonesia Demikian review pupuk NPK Ponska Plus dan pupuk Mutiara Semoga bisa bermanfaat untuk kawankan petani Karena kedua pupuk ini sangat bagus kita gunakan pada tanaman pangan Tanaman palawija maupun tanaman hultikutura Karena pupuk NPK sangat bagus kita gunakan pada tanaman kita pada masa-masa vegetatif Atau masa-masa pertumbuhan Terima kasih ya guys Jangan lupa dukung channel pemuda bertani Demikalah review NPK Ponska Plus dan NPK Mutiara Untuk kualitas Kawankan petani bisa menilai sendiri Masalah harga untuk NPK Ponska Plus 25 kg Itu harga antara 170 sampai 185 ribu Sedangkan untuk NPK Mutiara harganya adalah 500 sampai 550 untuk ukuran 50 kg Boleh karena itu kawankan petani bisa memilih sendiri Mana yang menurut kawan-kawan petani baik Juga menjadi referensi untuk penggunaan NPK Mutiara dan NPK Ponska Plus Yang baik digunakan untuk tanaman palawija, tanaman hultikutura maupun tanaman lainnya Oleh karena itu dukung terus channel pemuda bertani Dengan cara like, subscribe, dan share Berikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari pemuda bertani Salam pemuda bertani, petani bisa jadi sama juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton